Mitos tongkat pangeran di Penegoro menyeruak di tengah-tengah suhu politik nasional. Ada tanggapan siapa yang menerima pertama kali memegang, dia punya peluang menjadi pemimpin. Kebetulan, Anieslah yang pertama kali menerima dan memegangnya saat dikembalikan dari Belanda. Gara-gara ini, Anies konon dicopot dari jabatannya sebagai mendikbut karena dianggap menelikung Presiden Jokowi. Padahal, Anies mewakili pemerintah menerima tongkat tersebut karena Presiden berhalangan. Ya, tongkat pusaka pangeran di Penegoro berbentuk setengah lingkaran atau cakra yang disimpan selama 183 tahun oleh keluarga baut di Belanda memang diterima Anies saat dikembalikan pada 2015. Tapi soal mitos yang beredar, Kriukers pada percaya nggak? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!